Al-Fatihah Pada pertemuan kali ini Kita akan membahas Hikmah yang ke-33 Beliau berkata Allah tidaklah terhalang Oleh segala sesuatu Akan tetapi Kitalah yang terhalang Oleh Penyakit-penyakit hati kita Oleh hawa nafsu kita Syahawat kita Dan sifat-sifat tercela yang ada pada kita Sehingga Agar kita bisa Melihat Allah SWT Dengan mata hati kita Kita senantiasa harus Memersihkannya Allah berfirman A'udhu Billahi Minash Shaitan Yulajim Qadu Aflaha Man Zakkaha Wa Qadu Khobaman Dassaha Bahasanya Telah beruntung Bagi orang-orang Yang senantiasa Memersihkan hati-hatinya Wa Qadu Khobaman Dassaha Dan sangatlah merugi Orang-orang yang senantiasa Mengotori hatinya Kita kembali kepada Penjelasan yang pertama Yaitu Kita menuju kepada Allah SWT Yang pertama adalah At-Takhliyah Yaitu Memersihkan hati-hati kita Atau perbuatan kita Dari segala sesuatu yang tidak diridui oleh Allah SWT Yang kedua adalah At-Takhliyah Yaitu Menghiasi Hati-hati kita Dan amal perbuatan kita Dengan segala sesuatu yang Diridui oleh Allah SWT Sehingga kita senantiasa At-Takhliyah Yaitu Al-Muraqabah Wal-Mushahada Senantiasa kita meraksanakan Dan melak Dan merasakan Bahasanya Allah itu Senantiasa mengawasi kita Dan senantiasa Kita menyaksikan Allah SWT Sifat Yang ada pada diri kita Yang tercelah Di dalam Kita Ada tiga macam Yang pertama adalah Oyuubun nafs Yaitu sifat tercelah Yang hubungannya dengan hawa nafsu Yang dimana hal ini adalah Termasuk Makanan Minuman Rumah Kendaraan Atau istri Bukan berarti tidak boleh Akan tetapi kita tidak boleh Tidak boleh berlebihan Akan tetapi Kita harus sesuai dengan Syariat Islam Harus halal Kemudian Yang kedua adalah Oyuubul Qol Yaitu sifat tercelah yang ada di dalam hati Di antaranya adalah Cinta Tenar Cinta untuk menjadi seorang yang tersohor Atau pendendam Atau iri hati Atau hasad Atau cinta dunia Atau cinta dunia Ini adalah merupakan Aib yang ada di dalam hati-hati kita Kemudian Yang ketiga adalah Oyuubul Ruh Yaitu sifat yang tercelah yang ada pada Ruh kita Jadi ada Hawa Nafsu Yang kedua adalah Al-Nafs Al-Qol Yaitu hati Yang ketiga adalah Ar-Ruh Nah dimana yang ketiga ini Adalah Sifat tercelah yang ada pada Ruh kita Yaitu apa Keinginan kita untuk melihat sesuatu yang Rhoib Atau keinginan kita untuk melihat surga Atau menginginkan Huril Ain Atau menginginkan sebuah Karoma Nah ini adalah merupakan Oyuub Ruh Dimana Kita Pada permulaannya Itu harus menghilangkan segala sesuatu yang Yang berhubungan dengan sifat tercelah Yang ada pada Hawa Nafsu kita Pada hati kita Dan juga Ruh kita Sehingga kita Menjadi orang-orang yang benar-benar At-Takhliyah Yaitu mengosongkan Dari segala sesuatu Sifat ataupun perbuatan Yang tercelah Yang tidak diriduai Allah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga kita bisa melanjutkan perjalanan Yaitu dengan At-Takhliyah Yaitu menghiasi dengan sesuatu yang Dididuai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga kita menjadi orang yang Ahlu Al-Murokobah Dan Ahlu Al-Mushahada Semoga Senantiasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berikan kepada kita Kekuatan Taufik serta Hidayahnya Untuk sampai kepadanya Tanpa Ada halangan Yang sehingga menjadikan kita Berpaling darinya A'kulu qawli hadha Wa astaghfirullah Li wa lakum Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi